Dalam negerinya sendiri, kita semua menyaksikan bahwa banyak perempuan-perempuan, orang tua yang tak berdaya. Anak kecil yang menjadi korban pihadapan sionis Israel. Betapa tak bisa membayangkan anak kecil mengumpulkan keseran daging manusia, daging-daging saudaranya, daging-daging kerabatnya, agar bisa dimengkangkan secara pantas. Betapa kuat hati, kuat jiwanya, orang-orang, anak-anak bangsa Palestina. Mereka, para sionis, menembak orang-orang tersebut, padahal mereka warga sifir yang bisa membawa ke daerah putih, mengartikan bahwa warga itu tidak berdaya. Tapi warga Israel tidak menang bulu, mereka diserang, ditembak, dibunuh. Kita lihat ketenjaman pionis, mereka tak pantas disebut manusia.